Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada video kali ini kita akan membahas kembali teman-teman Berita politik yang teraktual dan sedang menjadi perbincangan publik Yaitu mengenai sindiran yang kemarin disampaikan oleh Megawati Soekarung Putri Bahwa dengan berdirinya kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Maka akan banyak orang yang ingin menjadi calon presiden Ini kemarin sindiran yang disampaikan oleh Megawati Nah beberapa kemudian teman-teman Sindiran Megawati dijawab oleh para deklarator kami Diantaranya oleh Pak Andrianto yang mengatakan bahwa Berdasarnya Megawati saat ini sedang cemas Karena Puan Maharani Putri Mahkotanya ini mendapatkan elektabilitas rendah Bahkan beberapa survei memang teman-teman Kualitas elektabilitas Puan Maharani ini di bawah Ganjar Pranowo Di bawah juga Anies Baswedan Apalagi dengan elektabilitas Pak Prabu Subianto Jadi elektabilitas dari Puan Maharani rendah Jadi andai kata Puan ini dimajukan menjadi calon presiden di 2024 Maka angkanya terlampau kecil Karena berbagai survei ini menunjukkan bahwa Puan ini elektabilitas rendah Artinya yang memilih yang tertarik dengan Puan Maharani Ini rendah untuk menjadi calon presiden Ini sindiran dari salah seorang deklarator kami Bahwa Megawati sedang cemas karena putrinya ini elektabilitasnya rendah Kemudian jawaban juga dari Pak Kadot Normantio Yang mengatakan bahwa ada beberapa pihak yang mengatakan Pak Kadot sedang menyiapkan racing untuk 2024 Menyiapkan calon presiden bagi dirinya Lalu apa jawaban Pak Kadot Normantio? Pak Kadot mengatakan bahwa saat ini kita semua sedang ingin menyelamatkan Indonesia Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi, krisis kesehatan Itu yang harus kita bantu agar Indonesia selamat dari resesi Nah oleh karena itu jangan berpikir untuk dirinya sendiri Jadi kalau berpikir untuk dirinya sendiri Apalagi untuk 4 tahun ke depan Capres di 2024 ini adalah hal yang biadab Jadi katakan Pak Kadot ini adalah hal biadab Karena mempentingkan diri sendiri Sementara rakyat ini membutuhkan bantuan kita semua Jadi ini adalah tantangan kita bersama Bahwa kita semua terpanggil untuk membantu Indonesia Menyelamatkan Indonesia dari keterburukan Jadi itu teman-teman yang dijawab langsung oleh Pak Kadot Normantio Intinya Pak Kadot tidak berpikir sampai 2004 Yang dipikirkan sekarang adalah menyelamatkan Indonesia Karena itu beliau mendeklarasikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia Yang sedang berdiri di bawah tempat teman-teman Yang pertama di Jakarta, Solo, Saulesi dan beberapa kota lainnya Termasuk di luar negeri, di Australia juga berdiri koalisi aksi menyelamatkan Indonesia Banyak orang yang peduli terhadap kami Nah teman-teman dalam pembahasan ini kita akan menengok bagaimana Pandangan orang terkait Solo Di Solo ini, Gibran Raka Peming Raka ini mencalonkan diri menjadi calon wali kota Ada beberapa pengamat yang mengatakan bahwa Gibran akan kalah di Solo Jika kami ikut campur untuk mensukseskan calon lain selain Gibran Jadi kalau kami di Solo bergerak, maka Gibran akan kalah Ini sebuah analisa dari pengamat yang mengatakan keberadaan kami sangat penting Jika kami ini bergerak, maka Gibran akan mengalami kekalahan Nah teman-teman ini ada berita yang cukup menarik di Solo Di mana Gibran ini sudah siap menjadi calon wali kota Solo Jika kami ini bergerak, maka diperkirakan Gibran akan kalah Ini dari JPNN Indonesia teman-teman Ada berita, jika kami terlibat, Gibran bisa keok di Pilkada Solo? Nah ini satu pertanyaan, kita baca beritanya teman-teman Pengamat politik Satyo Purwanto menyebut Gibran Raka Peming Raka bisa saja kalah Dari kandidat independen Baggio Wahyono FX Suparjo Atau Baju pada saat pencoblosan pemilihan kepala daerah Pilkada di kota Solo 2020 Jadi ini teman-teman sebuah analisa Jika kami ini terlibat mensukseskan pasangan selain Gibran Maka bisa mungkin Gibran akan kalah di Pilkada Solo Menurut Satyo, kekalahan Gibran bisa terjadi Andai koalisi aksi menyelampankan Indonesia Kami ikut terlibat Misalnya kami menggelar deklarasi di kota Solo Nah itu teman-teman dari sebuah analisa Jika nanti kami deklarasi mendukung salah satu pasangan calon selain Gibran Maka ini sangat berbahaya bagi Gibran itu sendiri Dari situ Gibran bakar peseritan meraup suara pada Pilkada kota Solo Kami bisa deklarasi di Solo Calon independen bisa dapat dukungan dalam waktu singkat Kata Satyo dalam pesan singkat kepada JPNN.com pada Jumat 28 Agustus 2020 Memang teman-teman keberadaan kami ini bukan sebuah partai politik Bukan sebuah ormas tetapi ini adalah kumpulan beberapa orang berserikat Berkumpul untuk menyatakan pendapat ingin menyelamatkan Indonesia Dan ini adalah gerakan moral Namun jika teman-teman kami ini terlibat dalam politik yang ada di Solo Ini bisa dimungkinkan Gibran akan mengalami kekalahan di kota Solo Lagi-lagi teman-teman ini sebuah analisa Jadi kalau koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ini kompak Bisa saja ini akan merepotkan Gibran Dalam pencalonannya dalam pemilihan di kota Solo Kemudian teman-teman Satyo menerangkan Kami merupakan gerakan oposisi pemerintahan Jokowi Sementara itu sosok Gibran amat kental dengan Jokowi Gibran berstatus putra sulung Jokowi Nah itu teman-teman kebenaran kami yang dikatakan oleh pengamat Sebagai organisasi yang beroposisi dengan pemerintah Karena kalau kita lihat memang delapan putir amanat Delapan putir maklumat yang kemarin dipacakan Memang ini ditujukan kepada pejabat negara Kepada pemerintah, presiden, DPR, DPD Ini yang disampaikan kemarin dalam deklarasi di Jakarta Jika kami menggelar deklarasi di Solo Kata Satyo, masa yang simpatik Otomatis mendukung kandidat yang tidak berkaitan dengan Jokowi Kemudian ini menjadi sinyal rakyat Solo Tidak mau lagi dikaitkan juga dengan Jokowi Ujar, Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Demokrasi Polisi Selain keterlibatan kami Kata Satyo, kandidat Bajo sendiri juga memiliki tim yang kuat Sehingga bisa mengalahkan Gibran Jadi benar teman-teman, kekuatan kami Ini adalah kekuatan gerakan moral yang tidak bisa dianggap enteng Tidak bisa dianggap remeh Karena kekuatan kami interdiri dari para intelektual Para orang yang terpelajar Di mana mereka memberikan gagasan ide Yang punya pengaruh cukup besar Bagi kalangan orang terpelajar Jadi, kalau kami ini mendeklarasikan Mendukung salah satu pasron, bukan Gibran Ini sekali lagi akan membuat Gibran berpikir ulang Akan meningkatkan mesin politik Gerakan mesin politiknya ini menjadi lebih kompak lagi Karena ada kelompok lain yang ikut mendukung pasangan Paling tidak bukan ditujukan untuk Gibran Tanpa banyak publikasi Keduanya bisa mengumpulkan dukungan masyarakat Dan lolos menjadi kandidat Pilkada Kota Solo 2020 Jadi itu teman-teman, kekuatan dari timnya Bajo Apalagi nanti digabung dengan kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Ini malah lebih kuat kekuatan dari Bajo Mereka dalam waktu singkat Bisa mengumpulkan dukungan masyarakat Dan lolos verifikasi Mereka akan bisa mengalahkan Gibran bungkasnya Elektabilitas Gibran sendiri masih tinggi Jelang pencoblosan Pilkada Kota Solo 2020 Pada 9 Desember 2020 Gibran memiliki elektabilitas 36,8% Atau yang tertinggi berdasarkan survei dengan pertanyaan terbuka Atau top of mind Jadi intinya teman-teman saat ini Elektabilitas Gibran memang tinggi 36,8% Ini berbagai survei teman-teman Saat ini Tetapi pemilihan kepala daerah masih 9 Desember Jadi masih September, Oktober, November, Desember Empat bulan lagi masih cukup Untuk meningkatkan elektabilitas dari pasangan lain Seperti Bajo teman-teman Hal ini merupakan temuan yang Dalam hasil survei Teranyar Indonesia Public Institute IP Yang bertitel Potret Dinamika Pilkada Kota Solo Membaca peluang, kandidat, dan perilaku pemilih Dalam survei yang sama Bagi Wahyono Menempati posisi ketiga elektabilitas Di Pilkada Solo Calon yang maju dari jalur independen ini Memiliki elektabilitas 1,3% Jadi ini angka yang cukup Bagi pasangan Bajo Untuk menjadi calon kandidat pesaing Gibran Karena memang Bajo ini sudah lolos Verifikasi di KPU Tinggal daftar saja menjadi calon wali kota Namun masih ada 10,3% responden Yang merahasiakan pilihan mereka Sementara 45,9% responden Belum memutuskan pilihan Sebagai informasi IP melakukan survei itu Pada 3-7 Agustus 2020 Survei tersebut melibatkan 440 responden Yang memiliki hak pilih di Pilkada Kota Solo Jadi teman-teman Walaupun Bajo ini memiliki elektabilitas 1,3% teman-teman Maka Tidak perlu khawatir Karena masih ada suara Yang belum menentukan pilihan Yaitu 10,5% Dan 4,5% Jadi angka yang cukup bisa Diperbutkan bagi Bajo Untuk melenggang menjadi Calon wali kota Solo Nah teman-teman Terkait kami yang ada di kota Solo Ini belum menentukan Siapa yang akan dipilih nanti Apakah memilih Gibran Atau memilih di luar Gibran Tetapi berdiri saya Kami akan memilih Orang di luar Gibran Atau paling tidak Pasangan Bagio Bajo Bagio Wahyono Dan FX Suparjo Ini kemungkinan Arah politik Kami di Pilkada Solo Jika kami bergerak Menurut Pak Satyo tadi Maka Bisa jadi Gibran akan kalah Karena Angka Angka 10,5% Dan 4,5% Ini belum Menentukan pilihan Kemana Arah mereka Akan mendukung Bisa jadi Mereka Memilih Bajo Atau memilih Gibran Masih Menjadi pertanyaan Jadi itu teman-teman Terkait di kota Solo Jadi Solo Sekarang menjadi sorotan Tidak hanya di kota Solo Tetapi Indonesia menyorot Karena Di sana Ada putra Presiden Jokowi Yaitu Gibran Dan di Medan Juga ada Menantu Presiden Jokowi Yaitu Bobi Nasution Yang maju Di Pilkada Kota Medan Jadi Ada Kemarin Kritik Indonesia maju Yang maju ini Putra Presiden Dan menantu Presiden Maju menjadi Calon Wali Kota Itu teman-teman Yang bisa kita Sampaikan hari ini Dan bagaimana Komentar teman-teman Silahkan tulis Di kolom komentar Karena Pendapat teman-teman Akan mencerahkan Kepada yang lain Dan sekali lagi Teman-teman Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax